Assalamualaikum teman-teman Kali ini kami mengunjungi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Selatan Yang bisa dikunjungi bersama keluarga tercinta Sebuah masjid yang cantik, unik, dan mewah tapi terbuat dari bambu Kami baru kali ini melihat masjid seperti ini di Indonesia Dan baru di sini bisa melihatnya Yuk kita lihat lebih jelas tentang masjid cantik dari bambu ini Hai teman-teman kita lagi berkunjung ke masjid yang sangat unik dan sangat mewah Megah banget, jindingnya itu dari bambu Masjid bambu Ki Haji Abdul Khadir Hasan adalah objek wisata religi yang tak pernah sepi dari pengunjung Bentuk bangunan masjid ini memadukan karepan lokal dan unsur bangunan sejarah Karena menyerupai perahu atau jukung dan bangunan pucuk masjid menyerupai masjid Sultan Suriansah Dimana masjid tersebut adalah masjid tertua di Kalimantan Selatan Lokasi masjid ini dari Simpang 4 atau Simpang Tugu Banjir Baru Ambil ke arah Sungai Ulin menuju Kirampak Jaraknya sekitar 35 km Dengan waktu tempu kurang lebih sekitar 45 menit Bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 Hampir semua bangunan dari masjid ini terjadi bawah Masjid bambu Keramik hanya di lantai dasar atau ruang luar Seperti tempat duduk dan toiletnya Lantai 2 masjid bambu adalah ruang induk Tempat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan sholat jumat Untuk atap dari masjid ini terbuat dari kayu ulin Kemana anda Kita terlebih dahulu akan menuju ujung dari perahu masjid ini Perahu atau jukun Perahu atau jukun Melambangkan alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan Baik untuk kehidupan sehari-hari Maupun untuk berdagang Seperti salah satu contohnya Yaitu di Pasar Trapung Suatu destinasi wisata yang terkenal di Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton Bisa kita lihat kecantikan perpaduan Ornamen-ornamen dindingnya yang terbuat dari bambu Dan juga bagian atas masjidnya yang mirip masjid Suriansah Kemudian bambu-bambu di masjid ini juga dicet Sehingga tidak mudah pudar warnanya Sekarang kita akan menuju ruang utama dari masjid ini Di mana di ruang utama ini Tidak ada Tidak memakai AC Ini karena akan dinding-dindingnya bisa dilalui angin secara langsung Masjid ini bisa menampung 180 hingga 250 orang jamaah Dengan luas sekitar 15 x 15 meter Semua dinding ini dibuat dari bahan bambu Yang disusun sehingga begitu cantik Sebelum kita lanjut Mohon subcut ya teman-teman Untuk selalu dapat informasi terbaru Perkembangan video-video dari channel kami Oke Kita lanjut Ke bagian bawah Dari masjid ini Terima kasih telah menonton Untuk bagian bawah Terdiri dari tempat puduk Dan toilet Lahan masjid bambu ini merupakan wakaf Dari Haji Asmania Yang prihatin dengan masyarakat desanya Yang harus jalan jauh Untuk memasangkan surat jumat Beliau memberanikan diri Mengajukan proposal Ke pemerintahan provinsi Dan Alhamdulillah ternyata disetujui Sehingga Terbentuklah Sebuah masjid Di desa Tempat beliau Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton